Halo smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada apa kabar kalian Semoga kalian semua makin becek aja ya main air terus kali ini enggak kelihatan muka gue ya karena kita mau unboxing dan review suatu alat-alat apa ya ya langsung aja deh ini gua beli di toko ijo ya dari digilifeweb.com ya langsung kita buka aja Oke ini kartu nama ya digilife ada tokopedia nya nah ini dia barangnya wah keren kan kayak gadget kan logonya apa nih gua nggak tahu sini ada keterangan nama alatnya adalah Pimming Water Quality Monitor ya ada ketahuan deh ini bukannya alat tester air version Eyeball 3.0 Spring Clip version buka juga sebelumnya belum pernah sih nyoba alat beginian nggak tahu akan bermanfaat apa enggak tapi nanti kita lihat aja ini ada busa ini petunjuk penggunaan kita baca nanti ini kabel sama kepala charger nah ini dia alatnya singkirin dulu deh sama ini ada apa nih solution powder oh ini alat untuk kalibrasi ya PH4 sama PH6,8 jadi ini alat sebenarnya adalah kalau kalian lihat dari sini nih buku panduannya alat untuk ngontrol suhu ya dalam Celsius bisa dalam Fahrenheit juga sih lalu juga bisa ngontrol PH dan ngontrol TDS ya dalam PPM dalam satu alat kenapa gua beli ini karena bentuknya fancy aja sih canggih dan mungkin akan bisa bermanfaat untuk ngontrol ketiga parameter tadi diatas ya mungkin kita baca dulu ini bahasanya keriting oke ini harus di kalibrasi dulu sebelum digunakan ya ini kalibrasinya ada dua pakai PH4 sama PH6,8 pakai air 250 mili oke nanti kita lakukan belakangan gua baca lagi nanti ini kitab-kitabnya fokus kesini dulu bahannya plastik ya dan plastiknya terlihat ya biasa aja sih jelek enggak bagus juga enggak lalu disini adalah propnya ya ataupun sensor-sensornya ini bagian yang akan masuk ke dalam air nantinya jadi sensornya ada di dalam sini nih itu kelihatan enggak udah kelihatan lah ya di dalam situ lalu ini layar kontrolnya nanti bacaan suhu PH dan TDS ada di sini dan ini dijepitkan di aquarium ya dan ini adalah lubang untuk powernya itu colokan adapter tadi apalagi ya mungkin langsung coba kita colokin aja kali ya ini kalau dilihat 5V 1A ya handphone-handphone jadul lah ya bisa diganti jadi kalau hilang bisa pakai charger HP ini kabelnya uh kabelnya tebal nih pakai kabel micro USB ini kalau enggak salah panjangnya ada 1,5 meter oke coba kita nyalain aja nah ini dia ini karena belum ada di air jadi ukurannya yang acok suhu 27 PH 8,7 TDS nya 0 nanti sebelum kita masukin coba langsung ke aquariumnya akan kita kalibrasi dulu ya PH dan bukan PH sih ya bener PH saja jadi TDS nya tidak ada jadi TDS nya tidak ada alat kalibratornya disini oke gue baca dulu ya jadi intinya campurin air 250 mili ke wadah untuk PH 4 sama PH 6,8 lalu remove the cap of button press it with pencil oh ini dibuka ini ya dibuka nah disitu kayak ada lubang titik merah tuh nah itu nanti katanya dipencet pakai pensil atau pakai sesuatu yang tajam lainnya selama 3 detik lalu di release lalu masukkan probe nya ke PH 4 selama 3 menit lalu tekan lagi button calibration nya dan cuci di air biasa atau di air RO oke coba dulu deh gue baca-baca lagi takut salah oke ini gue udah sediain air 250 mili untuk PH 4 sama PH 6,8 dicampurin dulu oke yang PH 4 terlebih dahulu yang tadi dipencet oke keluar nih ya angka 4 artinya siap untuk kalibrasi 3 menit oke ini udah 3 menit setelah 3 menit pencet lagi yang belakang ini sekali nah setelah ditunggu 180 detik atau 3 menit ya lalu dipencet lagi tombolnya sekali lagi ntar dia angkanya akan berubah jadi 6,8 kalau udah kayak gini dikeluarin lalu si probe nya atau si sensornya dicuci ke air bersih atau kalau lebih bagus lagi air RO ya ini nanti air sisa larutannya masih bisa dipakai lagi jadi jangan dibuang disimpan aja oke dilap ya pastiin bagian dalamnya sensornya juga dilap kering karena kita mau lanjut ke kalibrasi PH yang 6,8 langsung aja dimasukkan kelarutan yang tutup lagi dan tunggu 3 menit oke ini udah 3 menit lakukan hal yang sama lagi pencet lagi yang tombol di belakang ini nanti dia akan restart dengan sendirinya artinya kalibrasinya telah selesai nah ini udah selesai kalibrasinya ya coba kita aplikasikan langsung ke aquascape selamat menikmati oke jadi pengaplikasiannya seperti ini tinggal dijepitkan aja di pinggir aquarium kalian jadi gue bisa langsung monitor ini suhunya berapa 29 derajat PH nya berapa 6,2 lalu TDS nya berapa 231 nah ini akurat apa enggak ya menurut gue sih harusnya akurat ya karena udah ada larutan kalibrasinya dan direkomendasikan untuk kalibrasi setiap 6-8 bulan untuk keakuratan PH nya tadi udah kalibrasi kalau untuk yang temperatur sama TDS kebetulan disini gue punya TDS meter dan temperatur meter termometer digital ya nanti coba kita bandingkan oke disini kebaca TDS nya 240an ini disini 230an ya selisih dikit lah ya lalu bentar oh ini bisa di hold oh ini 244 24 semoga kelihatan ya oke 244 lalu untuk temperaturnya 244 disini 231 selisih dikit nah ini temperaturnya disini 29,2 ya disini 29 ya jadi mirip-mirip lah ya bisa dikatakan harusnya sih akurat ya nah lalu fungsinya buat apa bang buat keren-keren doang atau buat fancy-fancy doang apa kayak gimana kan pernah gue bilang waktu itu TDS sebenarnya tidak terlalu penting yang ke TDS tapi TDS itu bisa kita gunakan sebagai indikator parameter relatif jadi contohnya misalkan disini TDS gue saat ini adalah 231 dan aquariumnya misalkan gak gue apa-apain tiba-tiba TDS nya naik terus sampai ke angka 300an ke 400an berarti ada sesuatu yang bertambah disini kemungkinan besar adalah amonia jadi itu indikator bahwa gue udah harus ganti air atau bisa juga ini aquarium udah gue pantau TDS nya sekitar 230an walaupun udah tambah pupuk segala macem sekitar itu terus gue masukin katakan batu atau kayu batu lah katakannya kalau gue masukin batu lalu dalam beberapa hari berikutnya TDS nya naik terus sampai ke 300an 400an pokoknya naik terus artinya ada bagian dari batu tersebut yang luruh ataupun yang larut ke dalam air artinya mungkin si batu itu mengandung unsur-unsur kimia yang tidak kita inginkan di aquascape jadi sebaiknya tidak dipakai jadi gitu ya menggunakan TDS untuk parameter relatif ya lalu kalau untuk pH sebenarnya gue bisa kontrol dari ini ya dari tester yang biasa cuman kalau misalkan kalian pakai solenoid yang menginginkan pH nya itu turun 1 poin pada saat solenoid nya nyala berarti kan kalian harus cek ini mulu kan sering-sering cek ini nah dengan adanya pH meter yang seperti ini jadi bisa langsung di kontrol setiap harinya oh ini pH nya udah turun 1 poin artinya solenoid nya udah bekerja dengan baik CO2 nya sudah terlarut dengan baik seperti itulah kalau lebih lalu minusnya apa ya kalau dari sisi build quality mungkin ini bisa lebih ditingkatkan lagi plastiknya masih agak terkesan murah padahal ini harganya enggak murah kalau nggak salah ini Rp1.200.000 kalau pengen kalian pengen beli nanti gue kasih linknya di kolom deskripsi lalu juga untuk perbaikan berikutnya mungkin kalau ditambahkan kh kali ya kalau ditambahkan kh ini pasti akan perfect banget jadi kita bisa ngontrol pH bisa ngontrol KH apalagi kalau ada ammonia tapi setau gue untuk ngontrol KH sama ammonia secara digital itu itu alatnya belum common dan alatnya sangat mahal sekali gitu ya jadi dengan adanya pH meter sama TDS meter kita bisa ngontrol setiap hari ini udah cukup membantu sih sekaligus bisa membuat tank nya terlihat high tech gitu ya jadi ini worth it dibeli apa enggak ya menurut gue sih kalau kalian yang care dengan parameter air apalagi kalian pakai solenoid pengen kontrol pH setiap hari lalu juga kalian yang mungkin sering keluar kota ganti air yang gak jelas kalian bisa gunakan alat ini sehingga bisa memonitor TDS nya setiap hari kalian bisa kontrol kapan kalian harus water change lalu juga apalagi ya ya buat orang yang pengen kelihatan high tech aja sih tank nya ini cukup menarik untuk dibeli ya terlihat keren tapi kalau kalian yang mungkin tidak terlalu care dengan parameter air ya setidaknya kalian punya yang kayak ginian deh ya jangan tidak diukur sama sekali oke mungkin kayak gitu aja video kali ini gue itu jarang unboxing dan jarang nge-review karena gue ngerasa gue harus nge-review barang yang gue pake gitu ya jadi kalau barang yang tidak gue pake merek yang tidak gue pake gue gak akan lakukan review gitu ataupun mungkin barang yang gue sangat tertarik ingin menggunakan nah itu mungkin akan gue bikinkan reviewnya jadi kalau ada barang-barang yang pengen di-review atau yang pengen di-unboxing disini ya silahkan oke gitu aja ya kayaknya udah kepanjangan ingat aquascape itu tidak mudah tapi tidak susah kalau kita mau belajar makanya saksikan terus aku aja ya aku resep channel lengkap belajar aquascape be a smart scaper akhir kata dari Mampang Prapatan ini jam 11 malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bangun pamit dadah ciao